Intro Ketugas Satpol PP Dinas Sosial Asahan dengan dibantu TNI Polri melakukan razia gepeng atau razia terhadap para gelandangan dan pengemis serta orang-orang terlantar di seputaran kota Kisaran Asahan. Seorang wanita pengemis yang terjaring razia menangis histeris dan menolak saat hendak dibawa oleh petugas. Dalam razia kali ini sebanyak 17 orang berhasil diamankan. Wanita pengemis muda ini tak dapat berkutik lagi saat petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP serta Dinas Sosial Asahan memergokinya saat sedang pengemis di jalan lintas Kisaran Asahan. Wanita ini histeris dan meronta-ronta menolak agar tidak dibawa oleh petugas ke kantor Dinas Sosial. Petugas akhirnya terpaksa membopong wanita tersebut ke dalam mobil patroli. Tak hanya itu, petugas juga turut mengamankan sejumlah anak pang yang keberadaannya sangat meresahkan warga masyarakat. Selanjutnya keseluruhan gelandangan dan pengemis serta anak-anak pang yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan sebelum dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Kegiatan apa yang kita lakukan hari ini? Kegiatan seperti biasa, kegiatan rutinitas kami PGOT. Penelitipan PGOT, pengemis, gelandangan, dan orang terlantar. Hasilnya apa yang dapet? Hari ini kita melaksanakan penelitipan karena khususnya untuk anak terlantar, anak gelandangan sudah sangat meresahkan masyarakat Asahan dan sudah banyak pengaduan, banyaknya anak-anak pang di Asahan berkeliaran. Dan sangat-sangat kita sayangkan mereka itu kadang-kadang masih ada yang sudah tamat sekolah dan ada juga yang orang dari luar Asahan yang datang kemari. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV Salam Tribrata depan-adah terima kasih.